Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, BPJP dan Korlantas Polri berencana memperlakukan sistem satu arah atau one way, mulai ruas tol Cikampek km 29 hingga Brebes Barat km 262 pada saat puncak arus mudik lebaran 2019 mendatang. Untuk mengantisipasi penumpukan, saat lantas Polaris Brebes menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan di km 262 Brebes Barat. Pemberlakuan jalur one way atau satu arah dari Jakarta menuju Semarang akan dilaksanakan saat puncaknya arus mudik yakni tanggal 30 Mei hingga 2 Juni mulai pukul 6 pagi. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini berdasarkan hasil evaluasi dari arus mudik tahun lalu oleh Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol, BPJP dan Korlantas Polri. Pintu tol Brebes Barat dan berjagaan untuk kendaraan yang akan menuju Jakarta akan ditutup selama pemberlakuan one way. Sedangkan untuk kendaraan arah Semarang, pintu tol Brebes Barat dan berjagaan akan dibuka secara situasional. Pemberlakuan one way berpotensi menimbulkan ketersendatan arus di Brebes Barat km 262. Hal ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang memutar di simpang susun Brebes Barat sehingga pengguna jalan tol harus memperlambat kecepatan. Untuk titirawan kemacetan yang pastinya akan ada di ujung one way karena mau tidak mau, khususnya yang di jalur B, seluruh kendaraan yang one way pasti akan berhimbas pada saat normalisasi di ujung one way di pintu tol Brebes Barat. Polres Brebes akan melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi penumpukan kendaraan di simpang susun Brebes Barat. Polisi akan membuka sejumlah U-turn atau lokasi putar balik di ruas jalan tol Bejakan Pemalang agar kendaraan yang menggunakan jalur kontraflow mudah kembali ke jalur semula. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET. Getol Cikarang Barat hingga seluruh kendaraan yang berjalan.